Halo Pemirsa, kembali lagi dalam special event Hari Bayangkara ke-78 dan salah satu rangkaian acara yang digelar dalam Hari Bayangkara ke-78 ini adalah Pesta Rakyat di mana antusiasme masyarakat sangat tinggi, dipikirkan sebanyak 200 ribu orang akan menghadiri Pesta Rakyat yang akan berlangsung di lapangan Monas, Jakarta Pusat pada hari ini hingga nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat dan nantinya Pesta Rakyat juga akan mengundang sejumlah musisi Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana antisipasi dan penanganan kepadatan lalu lintas di kawasan Monas kita telah bergabung bersama Reporter Kuali TV Julang Baskara Langsung balik kawasan Monas, Jakarta Pusat Baik, terima kasih mentari Betul sekali saat ini kepolisian negara Republik Indonesia sedang melaksanakan Hari Bayangkara ke-78 yang mana Hari Bayangkara ke-78 sendiri dilaksanakan di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat Dari informasi yang kami dapat dari Kombespol Susatio Purnomo Condro, Kapolres Metro Jakarta Pusat akan ada sebanyak 200 ribu masyarakat yang kemungkinan memadati lapangan Silang Monas pada sore hari nanti karena kebetulan di hari Bayangkara ke-78 ini kepolisian negara Republik Indonesia mengundang musisi-musisi ternama seperti halnya Ari Lasso, Ran, dan juga Isyana Saraswati dan tentunya dengan jumlah 200 ribu masyarakat yang akan memadati lapangan Silang Monas ini akan berdampak sangat signifikan terhadap kondisi arus lalu lintas yang ada di Monas dan sekitar Monas menanggapi hal tersebut, Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombespol Atif Usman memberikan beberapa skema terkait pengarihan arus lalu lintas yang akan dilaksanakan kemungkinan pada sore hari nanti jika lalu lintas akan menjadi padat ada pun beberapa skema pengaturan lalu lintas tersebut dari mulai Jalan Veteran Raya yang akan menuju Jalan Veteran 3 diluruskan ke Traffic Light Harmony selanjutnya arus lalu lintas dari Jalan Merdeka Timur yang akan menuju Jalan Merdeka Utara atau Istana Negara dibelokan ke kanan ke Jalan Perwira selanjutnya arus lalu lintas dari Jalan Ridwan Rais yang akan menuju ke Jalan Merdeka Selatan diluruskan ke Jalan Merdeka Timur dan arus lalu lintas dari Jalan MH Tamrin yang akan menuju Bundaran Patung Kuda dibelokan ke kiri atau ke kanan ke Jalan Kebon Sirih kelima arus lalu lintas dari Jalan Abdul Muis yang akan belok ke kiri ke Jalan Budi Kemuliaan diluruskan ke Jalan Fahrudin dan arus lalu lintas dari Jalan Fahrudin yang akan belok ke kanan ke Jalan Budi Kemuliaan diluruskan ke jalan Abdul Muis. Dan terakhir alus lalu lintas dari jalan veteran raya yang akan menuju ke jalan veteran 2 diluruskan ke arah traffic light harmony. Dan kepolisian negara Republik Indonesia menghimbau juga kepada seluruh masyarakat yang ingin bepergian melewati wilayah Monas dan sekitarnya untuk mencari jalan alternatif lain guna menghindari kepadatan lalu lintas yang akan terjadi pada pelaksanaan Hari Bayangkara ke-78 ini. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Mentari.